Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas terkait buruan KPK yaitu Harun Masiku Yang sampai hari ini Harun Masiku belum ditangkap oleh KPK Dan bahkan KPK telah membentuk namanya Satgas Satuan Tugas Khusus Untuk Memburu Harun Masiku Dan tidak hanya untuk Satgas ternyata KPK juga sudah melakukan Atau menyatakan DPO daftar pencarian orang terhadap Harun Masiku Nah teman-teman kalau kita melihat kejadian ini Maka kita akan teringat dengan kasus yang pernah dilakukan oleh KPK sebelumnya Yang pernah memburu namanya Nazarudin Pendara dari Partai Demokrat Dan Nazarudin diburu sampai ke Kolumbia Itu pun ditangkap Nazarudin Jadi kalau melihat kejadian ini Maka kita cukup menyoroti terhadap kinerja daripada KPK sekarang Bagaimana mungkin seorang Harun Masiku yang saat ini berada di tanah air Berada di Indonesia belum bisa ditangkap Sedangkan Nazarudin saja yang lari sampai ke Kolumbia ini bisa ditangkap oleh KPK Dan inilah yang menimpulkan pertanyaan publik Kenapa Harun Masiku sampai hari ini tidak bisa ditangkap oleh KPK Nah teman-teman kalau kita melihat berita disini Ada pernyataan yang cukup menarik Dari ICW Indonesia Corruption Watch Yang ditulisannya ini ICW sebut Pimpinan KPK Macan Ompong karena Tak bisa tangkap Harun Masiku Sampai seperti ini Ini menunjukkan bahwa Harapan besar ke KPK Untuk menangkap Harun Masiku Ternyata hari ini Belum bisa menangkap Harun Masiku Nah teman-teman Ini ada pernyataan dari Peneliti ICW Yang bernama Kurnia Ramadana Ini mengatakan Jadi macan Ompong dan dikenal buruk Jadi pantas disematkan pada 5 orang pimpinan KPK Jadi kita tidak lagi menerima dalih mereka Kita baru dilantik dan lain-lain Kata Kurnia di kantor Transparansi Internasional Indonesia Bejaten Barat Jakarta Pada hari Kamis 30 Januari 2020 Ini teman-teman kritik yang disampaikan oleh Kurnia Ramadana terkait KPK yang belum bisa Menangkap seorang Harun Masiku Apakah Harun Masiku ini Punya kekuatan di balik ini semua Sehingga sulit untuk menemukan Tersangka Harun Masiku Kemudian yang berikutnya teman-teman Tidak hanya ICW yang melakukan kritik Terhadap kinerja KPK Ini juga ada Mantan pimpinan KPK Ini juga mengkritik terhadap kinerja KPK Yang sama saat ini Belum bisa menangkap Harun Masiku Dari CNN Indonesia Ex pimpinan KPK Sindir Firly Tak mampu tangkap Harun Masiku Ini disampaikan oleh Mantan komisioner KPK Yaitu Laude M. Sarip Laude M. Sarip ini Mengatakan bahwa KPK pada masa kepemimpinannya itu Adalah sering membantu Kejaksanaan Agung Dalam rangka menangkap burunan Jadi artinya apa? Maksudnya Laude M. Sarip ini Bahwa KPK ketika dia pegang Dulu ini adalah Lebih aktif Kemudian lebih cepat Dalam memburu orang-orang Yang sudah ditetapkan Menjadi tersangka Kalau mereka lari Tidak mau bertanggung jawab Ini KPK masa Masa awal itu Lebih cepat geraknya Jadi tidak perlu lama-lama Seperti contohnya Burun terhadap Nasarudin Yang ada di Kolumbia Bisa ditangkap dengan cepat Jadi tidak perlu lama-lama Tidak seperti KPK sekarang Yang ini dikritik oleh Mantan Komisioner KPK Di masa yang kemarin Kemudian teman-teman Dari Laude M. Sarip ini Juga menjelaskan Bahwa KPK memiliki sumber daya Yang mendukung Untuk menangkap koruptor Atas dasar itu Ia justru bingung Kepada Firly Tidak berhasil menangkap Tersangka Yang diakini Di Indonesia Ini adalah Sindiran yang cukup keras Laude M. Sarip Kepada Firly Bahuri Selaku pimpinan KPK Yang sampai saat ini Ternyata Belum berhasil menangkap Harun Masiku Karena menurut Laude M. Sarip Teman-teman Bahwa KPK itu Tidak hanya punya sumber Daya Jaringan Tetapi juga punya Orang-orang yang bisa Diandalkan Untuk memburu Para koruptor Jadi tidak ada alasan Sebenarnya Bagi Firly Bahuri Untuk tidak Bisa menemukan Harun Masiku Nah itulah teman-teman Beberapa kritikan Tajam Yang dialapatkan Kepada Firly Bahuri Dan kawan-kawan Selaku pimpinan KPK Yang sampai saat ini Belum bisa menemukan Harun Masiku Dan drama yang mengiringnya Juga cukup panjang Terhadap Perburuan Harun Masiku ini Nah teman-teman Ketika Kasus ini Sedang menggelinding Kasus ini Sedang menjadi Perbincangan publik Kemarin Kita lihat Bahwa Firly Bahuri ini Sedang memasak Nasi goreng Ini juga dikritik oleh Banyak orang Kenapa pimpinan KPK ini Memasak nasi goreng Padahal Ini Kasus banyak Dan belum terselesaikan Untuk Menangkap Harun Masiku saja Belum selesai Yang ditampilkan Firly Bahuri adalah Memasak nasi goreng Ketika bertemu dengan Dewas KPK Kemudian Bertemu dengan media Dalam rangka Katanya Silaturahmi Maka Masak nasi goreng Ini juga Dipenuhkan Tetapi Publik melihat Ini tidak terlalu penting Untuk masak nasi goreng Kemudian ditampilkan Ke publik Yang penting adalah KPK bisa menyelesaikan Banyak Kasus korupsi Di Indonesia ini Paling tidak Saat ini adalah Menangkap Harun Masiku Ini yang diperlukan Bagaimana Membuat Strategi Untuk menangkap Para koruptor ini Ini yang diperlukan Oleh Publik Publik Menginginkan Seperti itu Bukan publik Menginginkan Ketua KPK Atau pimpinan KPK Masakan nasi goreng Ini sebenarnya Tidak diperlukan Yang diperlukan Adalah Kerja cepat Dalam rangka Pemberantasan Korupsi di Indonesia Karena Ini memang Tugas dari KPK Itu sendiri Dan kita harapkan Memang Tugas-tugas ini Segera Diselesaikan Termasuk Penangkapan Harun Masiku Nah itulah Nah itulah teman-teman Informasi Sekaligus Pembahasan Terkait Harun Masiku Yang sampai saat ini Beliau Beliau Ditangkap oleh KPK Pertanyaan publik Apakah Memang Sulit Untuk menemukan Harun Masiku Kalau Menurut Ex Mantan Komisioner KPK Ini sebenarnya Tidak sulit Untuk menemukan Harun Masiku Tetapi Ini menjadi sulit Bagi KPK Sekarang Yang sampai saat ini Belum menemukan Dimana Posisinya Harun Masiku Padahal KPK Ini sudah Minta bantuan Ke Polri Tetapi Sampai hari ini Belum ditemukan Nah pertanyaan sekarang Apakah memang Sulit untuk Menemukan Harun Masiku Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Apakah sulit Untuk menemukan Seorang Burun Bernama Harun Masiku Yang Juga Seorang Calak Dari PDI Perjuangan Nah teman-teman Silahkan tulis Di kolom komentar Apa tangkapan Anda Terkait Harun Masiku Ini Dan sekali lagi Teman-teman Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Juga Sampai jumpa 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 Sampai jumpa